Hai guys, pasti lo semua pernah ngalamin apa yang namanya sakit hati. Ditinggal orang yang disayang itu, emang nyebelin banget. Nyesek. Tapi kalau emang belum, mau gimana lagi? Semua dimulai dengan sebuah momen. Yang udah pernah jatuh cinta, pasti ngerasain momen atraksi. Momen di mana lo ngerasa, ini dia yang hilang dari hidup gue. Di momen itu lo percaya, kalau lo orang paling beruntung sedunia. Berasa punya power buat ngapain aja, lo bahagia. Sampai akhirnya, lo gak bahagia. Semua yang seneng-seneng berubah dengan seketika. Mungkin lo butuh alasan. Tapi sesuatu terkadang terjadi gitu aja. Bahkan tanpa butuh penjelasan sedikitpun. Dan dengan cepatnya, lo berubah jadi orang paling merana sedunia. Dan lo mulai mengasihani diri lo sendiri. Tapi sampai kapan? Banyak tips buat move on. Lo bisa coba yang mana aja, terserah. Lo yang lebih tau. Ini mungkin yang bisa gue kasih buat lo. Pertama, stop excluding yourself. Lo emang butuh waktu sendiri untuk sementara waktu. Abis itu, lo butuh temen-temen lo. Jangan isolasi diri lo. Mereka ada buat lo. Abisin waktu lo dengan mereka. Kedua, terus aktif isi waktu lo dengan kegiatan positif. Saran gue olahraga. Merangsang semua sistem tubuh kita dan juga ngebantu kita melepas rasa marah kita. Ketiga, lo selalu bisa ngebuat kenangan baru bareng orang-orang terdekat lo. Daripada ngindarin, selalu ada opsi untuk menghadapi. Keempat, gue tau ini kelisah. Tapi ini ampuh. Doa. Gue selalu percaya ada kekuatan yang lebih besar di atas galanya. Coba deh, sering-sering ngobrol sama dia. Kelima, ini agak sadis sih. Buang semua barang yang ngingetin lo sama dia. Lo yang sekarang adalah yang lo punya saat ini. Bukan lo yang di masa lalu ataupun masa depan. Jaga perasaan lo yang sekarang, gimana pun caranya. Anyway, itu cuma beberapa tips dari gue. Ya, kalau emang belum mempan, silahkan jari referensi yang lain. Semoga itu pas buat lo. Ya? Selamat mencoba. Sub indo by broth3rmax